Kemarin saya sempat mendapatkan komplain dari customer yang mengatakan bahwa kenapa perangkat iPhone-nya, baik itu iPad maupun iPhone, sering disconnect ketika menggunakan hotspot. Saya coba ulik-ulik kenapa perangkat-perangkat iPhone ini suka disconnect ketika connect dengan Mikrotik Hotspot. Kita langsung cek saja ke Winbox kira-kira permasalahannya di mana. Kita langsung komputer. Di sini saya sudah login ke Mikrotik dengan user ID iPhone. Setelah login, iPhone langsung saya lock screen. Setelah iPhone di lock screen, user ID iPhone langsung masuk ke posisi idle. Kita bisa cek di sini di kolom idle time. Di sini iPhone dapat IP 192.168.77.131. Kemudian kita coba tes ping apakah ada respon dari iPhone. Ternyata iPhone-nya kelihatan mati di sini. iPhone tidak merespon. Sebenarnya dari pengetesan ini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau yang bermasalah itu bukan settingan dari Mikrotik kita, melainkan konfigurasi atau mungkin settingan dari iPhone itu sendiri. Di sini sambil kita tunggu apakah ada respon dari iPhone tersebut. Kita lihat di kolom TX Rate itu ada 446 BPS. Artinya kita sedang mengirim paket ke iPhone sebesar 446. Kemudian di bagian RX Rate itu balasan dari iPhone. Sampai sekarang masih 0, belum ada balasan. Yang artinya iPhone belum menjawab ping dari kita. Kita bisa lihat di sini, iPhone sudah idle 1 menit 10 detik. Dan kalau terus berlanjut menyentuh keep a lap time out-nya di 10 menit, maka iPhone akan otomatis ter-log out dari Mikrotik. Di sini videonya saya percepat untuk mengetahui kapan ada respon dari iPhone. Ternyata iPhone baru berkomunikasi dengan si Mikrotik ini pada menit kelima. Jadi dari posisi offscreen, iPhone baru menghubungi Mikrotik 5 menit kemudian. Tips dari saya di sini adalah perpanjang lagi waktu keep a lap time out-nya, dan matikan idle time out-nya. Tapi settingan ini sih dilema juga untuk user yang menggunakan voucher berbasiskan waktu, karena kalau mereka lupa log out, vouchernya akan terus berjalan sampai menyentuh waktu keep a lap time out-nya. Kemudian kita invokan kepada customer untuk tidak mengaktifkan low power mode pada saat menggunakan Wi-Fi, dan diusahakan layarnya tetap on atau standby. Kalau ada pertanyaan mengenai materi di video ini, silakan kamu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like dan di share video ini ke teman-teman kamu kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Serta subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. Bye-bye!